Aku adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang terkenal dengan keindahan dan keutamaannya. Siapakah aku? Jawabannya adalah Surah Yasin Aku adalah salah satu anak Nabi Ibrahim yang dikenal karena kesabaran dan kepercayaannya kepada Allah SWT. Siapakah aku? Jawabannya adalah Nabi Ismail AS Aku adalah benda yang digunakan oleh umat Islam saat sholat. Apakah aku? Jawabannya adalah Sejadah Apa yang dimaksud dengan akhirat dalam Islam? Jawabannya adalah Akhirat merujuk pada kehidupan setelah kematian dalam keyakinan Islam. Muslim meyakini bahwa setelah mati, jiwa akan menghadapi pengadilan ilahi dan akan menerima balasan sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Akhirat dianggap sebagai kehidupan yang abadi dan lebih penting daripada kehidupan dunia, Sehingga Muslim dianjurkan untuk melakukan amal baik dan taat pada perintah Allah SWT untuk mempersiapkan diri untuk akhirat. Apa itu madrasah dalam konteks Islam? Jawabannya adalah Madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang fokus pada pengajaran agama, bahasa Arab, dan pengetahuan Islam lainnya. Madrasah umumnya berfungsi sebagai tempat pendidikan tambahan setelah sekolah formal, di mana pelajar Muslim dapat mempelajari Al-Quran, tafsir, hukum Islam, dan praktek ibadah. Apa yang dimaksud dengan sunnah dalam Islam? Jawabannya adalah Sunnah merujuk pada tindakan, perilaku, perkataan, dan persetujuan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sunnah merupakan sumber ajaran dan pedoman penting dalam Islam selain Al-Quran. Mengikuti sunnah baginda Nabi Besar Muhammad SAW dianggap sebagai cara yang baik dan dianjurkan bagi seorang Muslim untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana pandangan Islam terhadap perbedaan agama? Jawabannya adalah Islam mengajarkan toleransi dan menghormati perbedaan agama. Umat Islam diperintahkan untuk hidup berdampingan dengan penganut agama lain secara damai dan menghormati kebebasan beragama. Al-Quran menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan memilih agamanya sendiri, dan Allah SWT yang akan memutuskan pada hari kiamat. Apa perbedaan antara Sunni dan Syiah dalam Islam? Jawabannya adalah Perbedaan utama antara Sunni dan Syiah berasal dari pandangan mereka mengenai pewaris kepemimpinan setelah wafatnya baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sunni meyakini bahwa kepemimpinan harus dipilih secara demokratis oleh umat Muslim, Sedangkan Syiah meyakini bahwa kepemimpinan seharusnya diturunkan secara langsung melalui garis keturunan Ali, sepupu dan menantu baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.